Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bareng gue Gasa Taufik Ridla dari Gasa Rebits di video kali ini gue akan ngebahas mengenai masalah grooming pada kelinci atau lebih khususnya disini gue akan mencoba menjawab pertanyaan mengenai apakah kelinci boleh dimandikan atau tidak nah untuk teman-teman yang penasaran pastikan kalian menonton videonya sampai akhir dan pastikan juga teman-teman semua telah menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten menarik dari kami yaitu mengenai hewan peliharaan khususnya mengenai kelinci nah oke kita langsung aja ya guys jadi disini gue ingin menyamakan dulu persepsi dari teman-teman semua karena selama ini masih banyak banget yang menganggap kalau grooming itu selalu diidentikan dengan dimandikan padahal kenyataannya tidak seperti itu ya guys atau bisa dibilang memandikan itu hanyalah bagian kecil dari proses grooming jadi bisa dibilang grooming itu bisa jadi dimandikan atau tidak ya guys nah kalau kita cek dari katanya ya guys jadi grooming itu artinya mempercantik atau kalau gue coba jabarkan lagi grooming itu adalah segala sesuatu yang dilakukan yang menghasilkan kondisi lebih menarik ataupun lebih cantik dari sebelumnya dalam artian saat kita misalkan melakukan proses pemotongan kuku ke kelinci nah itu juga sudah termasuk grooming sebenarnya gitu kan kalau kita menyisir kelinci kita lalu ada bulu-bulu yang tercabut yang bulu-bulu yang kusutnya itu sudah termasuk grooming juga atau saat kita ingin memberikan bedak ataupun juga parfum ya itu juga sudah termasuk bagian dari grooming ya guys seperti itu nah jadi kalau menurut gue pribadi sebenarnya teman-teman semua di rumah pun sebenarnya tanpa sadar telah melakukan proses grooming ke kelinci teman-teman semua nah jadi bisa dibilang kalau ada yang bertanya mengenai apakah kelinci boleh digrooming atau tidak ya jawabannya tentu boleh atau bahkan wajib ya guys karena memang namanya kita melihara hewan ya tentu kita harus ngasih penawatan yang terbaik selain dari segi makan tentunya dari segi penampilannya juga seperti itu nah tapi kalau memang ada yang bertanya mengenai kelinci itu boleh dimandikan atau tidak nah disini memang ada berbagai macam pendapat ya guys jadi setidaknya memang ada yang bilang kelinci itu tidak boleh dimandikan sama sekali lalu ada yang bilang kelinci itu boleh dimandikan dan memang ada yang ketiga ini yang tengah-tengah ya guys boleh dimandikan atau tidak boleh dimandikan berdasarkan kondisi tertentu nah disini gue memang lebih condong ke yang ketiga ya guys jadi memang intinya sebenarnya kelinci boleh dimandikan atau tidak itu lebih ke kondisional ya guys jadi kalau dibilang boleh ya boleh kalau dibilang tidak boleh ya tidak boleh tapi disini memang gue akan jelaskan lebih kelinci tentunya ya guys nah jadi kelinci itu boleh digrooming asalkan memang memenuhi berbagai macam hal ataupun ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi pertama tentunya dari segi umur ya guys minimal umurnya itu kalau gue pribadi ya minimal umur 3 bulanan lah seperti itu lalu yang kedua kita harus tahu juga kondisi kesehatan kelinci pastikan kelinci itu memang tidak ada kendala khususnya penyakit seperti skabies lalu ada masalah mencret dan lain-lain jadi kalau selap di luar itu ya insya Allah masih memungkinkan untuk dimandikan dan juga kita bisa lihat juga kondisi dari cuaca ya guys kalau lagi musim hujan meskipun memang mungkin nanti proses pengeringannya itu menggunakan alat ya tapi kalau cuaca di luar lagi musim hujan ya tentu akan berbeda ya guys jadi pastikan aja kondisi cuaca lagi panas atau sedang tidak hujan dan yang terakhir ini lebih penting juga yaitu masalah groomersnya ya guys atau orang yang melakukan proses groomingnya pastikan orang yang melakukan proses grooming itu memang benar-benar paham terhadap kelinci ya guys dan memang tidak terlalu memaksakan kelincinya untuk dimandikan jadi saat kelinci itu memang tidak mau ya memang kita tidak boleh memaksa nah di tempat gue sendiri biasa memang untuk proses memandikan itu memang gue akan lakukan proses pengecekan terlebih dahulu nanti gue akan sampaikan, gue akan tanyakan data diri dari kelincinya ke konsumen kalau itu sudah bisa dibilang sudah terpenuhi nah nanti gue akan lakukan proses check up terlebih dahulu mulai dari segi suhunya dan lalu kita akan cek juga kondisi kelinci secara umum nah selain itu juga kalau ternyata kelinci itu memang baru banget untuk melakukan proses proses ingin digrooming ataupun ingin dimandikan nah biasanya gue tidak akan merekomendasikan untuk dimandikan sebenarnya ya guys jadi biasanya gue akan lebih mengarahkan untuk proses grooming yang standar terlebih dahulu misalkan kita akan coba untuk menggunakan foam sampo atau sampo kering ini tujuannya biar kelinci tidak kaget ataupun tidak shock ya guys jadi nanti kalau untuk proses grooming kedua mungkin ada kemungkinan bisa dilakukan proses memandikan seperti itu nah jadi itu lawannya kalau tidak boleh bagaimana sih nah jadi kalau tidak boleh memang kalau kondisi kelinci sedang sakit umurnya masih kecil gitu kan kondisi lagi musim hujan dan memang kita terkesan asal-asalan ataupun orang yang melakukan proses groomingnya itu memang tidak paham ya guys atau terlalu memaksakan kelinci ya baiknya memang jangan dimandikan seperti itu nah jadi pada dasarnya apa memandikan kelinci itu sebenarnya kalau kondisi kelinci sehat insya Allah justru ini akan menambah kelinci jauh lebih sehat lagi ya guys atau bisa memperbaiki mood dari kelinci nya dan kita sebagai pemilik mu tentu akan semakin bersemangat dalam memelihara kelinci karena memang kelinci dalam kondisi bersih sehat dan juga wangi ya tentu kita akan jauh lebih semangat tapi kalau kondisi kelinci nya sedang sakit di grooming itu justru akan memperparah kondisi sakitnya seperti itu nah jadi intinya teman-teman semua jangan sembarang dalam memandikan kelinci nah mungkin disini gue hanya sampaikan teori aja ya guys nanti mungkin di video selanjutnya gue akan tunjukin beberapa hal yang memang harus lebih dipersiapkan mulai dari segi peralatan ataupun bahan-bahannya tapi di video kali ini paling itu saja untuk teman-teman yang mungkin masih ada hal yang ingin ditanyakan bisa kalian ajukan di kolom komentar nanti akan gue balas nah terima kasih telah menonton video ini jangan lupa untuk like dan subscribe channel Gasa Rebit sehat selalu